Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hindun Hari ini Saya akan menjelaskan tentang FIPS belajar efektif Ketika jaring Sebelum kita mulai pada pembahasan Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu dulu Nama saya adalah Hindun Tugas pokok itu adalah mengajar Mata pelajaran IPS Tugas tambahan sebagai wali kelas 71 Pengalaman Lalu ibu pernah Menjadi pembina siaga Sebelum menjadi guru Kemudian pernah jadi pembina Para muka penggalang Pernah mengajar di STM Pernah mengajar di SEMEAK Pernah mengajar di SMP Itu sejak tahun 1996 Nah Selama pandemi ini Mencoba jadi penulis Itu adalah pengalaman ibu ya Jadi dampak penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia Itu memang sudah banyak Membuat sekolah maupun berguruan tinggi Memutuskan untuk mengiadakan Kegiatan belajar mengajar secara tetap Dan menggantinya dengan metode Belajar jarak jauh di rumah secara Dari Hal ini Diterapkan untuk membatasi Interaksi fisik secara langsung Guna menekankan penyebaran virus Agar tidak semakin meluas Nah kalau saat ini Dinamakan dengan sebutan PPKM Ya Jadi itu merupakan Dampak dari pengaruh COVID-19 Nah Belajar daring Tentunya memiliki tantangan tersendiri Karena dianggap lebih bebas Dan fleksibel Peserta didik justru dituntut Agar memiliki komitmen Untuk melakukan pembelajaran secara mandiri di rumah Pembelajaran secara mandiri Memiliki tantangan dalam pengawasan Agar peserta didik Terus melakukan kegiatan belajar mengajar Sesuai dengan waktu belajar tatap muka Selain itu Sesuai dengan waktu belajar tatap muka Tentunya perangkat teknologi Seperti smartphone Ya Laptop Atau jaringan internet yang baik Itu harus tersedia Nah Karena itu Orang tua perlu membantu Untuk penyediaan Sarana dan prasarana ini Nah Sebelum ibu lanjutkan ke materi yang berikut Ya Nanti Minta kalian Menyaksikan Tips Cara belajar Daring Yang dilakukan oleh kakak kelas kalian Yang saat ini Dia sudah diterima Di sekolah SMA Negeri 39 Ya Kenapa dia bisa diterima di SMA 39 Karena dia Melalui jalur prestasi Kenapa? Karena Ketika dia duduk di kelas 9 Itu pernah Menjadi Peserta KOSN dari IPS Dan mewakili Jakarta Ya Mewakili Jakarta Untuk Menjadi peserta KOSN Mata pelajaran IPS Jadi Sudah Menuju ke tingkat Nasional Ya Nah Kalian saksikan dulu ya Videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Alisa Dian Magfiroh Salah satu alumni dari SMPN 179 Di video ini saya akan memberitahu Tips dan metode belajar yang saya gunakan Dalam mengikuti pembelajaran online Tonton terus ya Tips pertama dan yang paling penting adalah Kenali gaya belajar kalian Ada gaya belajar visual Audiovisual Auditori Dan juga kinesthetik Kalian harus Mengenali Gaya belajar mana yang paling cocok dengan kalian Yang kedua Selalu memahami materi yang diberikan guru dengan saksama Materi yang diberikan secara online Baik itu melalui PowerPoint Google Meet Ataupun video Youtube Kalian harus Perhatikan Dan jika ada materi yang belum kalian pahami Jangan pernah ragu Untuk bertanya kembali ke guru Asalkan kalian bertanyanya dengan sopan Dan di waktu yang tepat Tips berikutnya adalah Dengan menonton video pembelajaran yang tersedia di Youtube Banyak sekali channel Youtube Yang menyediakan video pembelajaran Misalnya channel Kuiper dan Ruangguru Kalian bisa menonton video di channel-channel tersebut Supaya kalian lebih bisa memahami materi yang telah dijelaskan guru Tips berikutnya adalah Berbanyak referensi Kalian bisa membaca dari berbagai buku Dan juga berbagai situs di internet Dan juga pastikan saat membaca materi di internet Pilihlah situs yang terpercaya dan aktual Tips dari saya yang berikutnya adalah Jangan selalu mengandalkan internet untuk mengerjakan tugas kalian Maksudnya internet memang harus dimanfaatkan Apalagi di era modern seperti ini Kehidupan kita seakan tidak bisa lepas dari internet Namun yang ingin saya tekankan disini adalah Bahwa tugas yang diberikan guru tetap harus dikerjakan oleh kita sendiri Bukan 100% mencontek dari internet Jadikanlah internet itu sebagai sumber atau referensi saja Dalam membantu kita untuk belajar Jadi saat mengerjakan tugas Tetaplah andalkan diri sendiri ya Tetap andalkan kemampuan diri sendiri Tips tambahan dari saya adalah Menjadikan sosial media sebagai sarana yang dapat membantu kita untuk belajar Salah satunya dengan memfollow akun-akun edukatif Seperti di instagram atau di twitter Baiklah saya pikir sekian tips-tips yang dapat saya berikan Selain tetap belajar dengan giat Kalian juga harus selalu menjaga kesehatan Jangan sampai dehidrasi Jangan sampai juga kalian kekurangan istirahat Sukses ya buat adik-adik dan juga guru-guru Terima kasih telah menonton video saya Semoga dapat bermanfaat bagi kalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah bagaimana pendapat kalian Tadi setelah menyaksikan Penampilan Kak Alisa Dian Magbiroh Ya Nah dia itu Merupakan salah satu Peserta didik yang berprestasi Yang belajar di SMP Negeri 179 Kalian ingin seperti itu? Nah kalau kalian ingin seperti itu Kalian bisa mengikuti tips-tips yang dilakukan oleh kakak Alisa Dian Magbiroh Lalu bagaimana untuk yang singkatnya? Nah sekarang ibu akan menjelaskan tentang bagaimana caranya agar belajar secara daring dapat dilakukan secara efektif Yuk ikuti langkah-langkah beberapa tips berikut ini Yang pertama Keluarlah waktu dengan baik Atur waktu belajar Anda Agar tidak mengulur-ngulur waktu dalam mengerjakan tugas Nah Biasakan fokus dan mengerjakan tugas di awal waktu Komitmen pengerjaan tugas tentunya akan lebih mudah dilakukan Jika pihak sekolah atau perguruan tinggi mengetahkan batas waktu pengerjaan tugas kepada peserta didik Nah ini jangan kalian ini ya Ketika nanti kalian sudah mulai belajar Jangan mengulur waktu Misalnya kalau guru memberikan tugas Langsung dikerjakan tugasnya Hari itu juga Karena kalau seandainya ditunda-tunda Maka pelajaran nanti itu akan numpuk terus-menerus Ya sehingga nanti menimbulkan rasa malas Kenapa? Sudah kebanyakan Ya karena itu jangan lupa Keluarlah waktu dengan baik Ya Keluarlah waktu dengan baik Ini yang langkah pertama Kemudian langkah yang kedua Nah Langkah yang kedua carilah tempat yang nyaman Nah tempat yang nyaman itu Merupakan salah satu kunci agar belajar tetap fokus loh Ya Nah anda bisa mencari tempat seperti Ya Siapa yang suka belajar di sudut rumah Yang nyaman untuk belajar Atau anda juga bisa mendekor area meja belajar sekreatif mungkin Ya Untuk menambah semangat belajar anda Ya misalnya menyediakan cemilan Ya Atau apapun itu Atau misalnya ada yang senangnya belajar di teras Oh silahkan Ya Yang penting adalah Kamu buat tempat belajar tersebut senyaman mungkin Ya Nah misalnya di depan boleh Ya kalau memang itu menurut anda nyaman Nah kalau sudah menemukan tempat yang nyaman Maka Anda akan betah ya Untuk melakukan belajar dan mengajar Ya Nah itu langkah yang kedua Nah langkah yang selanjutnya Itu adalah siapkan perangkat yang dibutuhkan Nah sebelum pembelajaran dimulai Siapkan dulu perangkat yang anda butuhkan Baik itu laptop Smartphone Ya atau HP Ya Atau komputer Maupun saklaristik untuk Mengisi daya perangkat anda Agar tidak Kehabisan daya Di tengah-tengah fokus Belajar Pastikan juga Perangkat anda terhubung dengan jaringan internet yang Baik Agar anda dapat mengakses Platform pembelajaran daring Yang anda butuhkan tanpa Kendala Ini juga penting Ya Jadi Sebelum belajar mengajar Siapkan dulu Perangkat yang dibutuhkan Ya Dan Jangan lupa Ya Siapkan alat tulis Alat tulis Yang Harus kalian siapkan Selama pembelajaran Jarak jauh itu berlangsung ya Oke Kemudian langkah yang keempat Ya Komunikasi dengan pengajar dan teman Belajar Ya Jadi Jadi Walaupun Kalian Dalam Suasana PJJ Pembelajaran jarak jauh Ya Nah ini tetap Kamu harus bisa berkomunikasi dengan Pengajar dan teman Belajar Ya Bu saya gak kenal Oh Makanya Nanti Di dalam Suasana Belajar Mengajar Ya Itu kalau Kalian harus bisa berkomunikasi dengan baik Antara pengajar dengan teman Belajar Mungkin ada guru nanti Yang memberikan Pembelajaran dengan cara Jarak jauh Dengan Cara Berbagi kelompok Misalnya Nah Di dalam kelompok ini Kalian harus bisa Berkomunikasi dengan teman-teman yang lainnya Ya Nah Jadi Walaupun dengan jarak jauh Ya Komunikasi dengan pengajar Ya Nah Itu bukan berarti Anda bebas Bersantai Dan menunda tugas yang diberikan Ya Bukan Tapi Tetap jaga komunikasi Dengan baik Antara pengajar dengan teman Belajar Jika dibutuhkan Anda juga bisa mengadakan grup chat khusus Ya Untuk membahas tugas yang diberikan Nah Selain itu Anda juga bisa melaporkan Tugas setiap harinya kepada Pembelajar Jadi Siapa nih Teman kalian yang mungkin kalian Bisa ajak komunikasi Nah Ajak Mereka gabung dalam Chat group Supaya apa Supaya Kalian bisa berkomunikasi Dengan baik Ya Jangan sampai di dalam Set group tersebut Itu terjadi Peselisian Jangan sampai itu terjadi Gunakan ini komunikasi Dengan pengajar dan teman belajar yang Baik Ya Nah itu tips yang berikutnya Nah Kemudian tips dari ibu Ya Yang terakhir itu adalah Jaga kebersihan Nah Jaga kebersihan Di saat pandemi COVID-19 ini Kebersihan Melupakan salah satu hal yang penting Rajin mencuci tangan Dengan sabun Ya Dan tidak pula Membersihkan perangkat Gajar anda Baik itu Smartphone Maupun letter Secara berkala Jadi Stay clean Jagalah kebersihan Ya Jaga imun Jaga kesehatan Jangan sampai Kalian terkena dengan Virus Varian baru Dari COVID-19 Ya Jadi mungkin itu saja yang ibu sampaikan Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan Silahkan Ya Nah Ini merupakan Materi dari ibu Tentang tips belajar efektif Ketika Belajar dari rumah Ya Apa Coba Apalagi sebutkan yang pertama Apa Kedua Ketiga Keempat Kelima Ya Bagus ya Nah Jadi Itu merupakan tips-tips Belajar yang singkat Dari ibu ya Semoga Kalian bisa melaksanakannya Di rumah Selama Pembelajaran Jarak jauh Itu berlangsung Di SMP Negeri 179 Ya Di rumah Jangan lupa Jaga Kebersihan Dan jaga Kesehatan Jaga imun Supaya tetap Sehat Ya SMP Negeri 179 Bersama Menjadi Sang Juara Ya Ya Ibu mohon maaf Apabila Dalam penyampaian Materi ini Ada salah kata Ya Ibu mohon maaf Yang sebesar-besarnya Ibu Ahiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K. Ini hari pertamaku, hari pertama ke sekolah Senangnya hatiku diantar ayah ibu, pergi berangkat ke sekolah Senangnya hatiku bertemu teman baru, guru baru tentulah ramah Ayo ke sekolah, ayo ke sekolah Hari ini hari bahagia ku, belajar online dari rumah Meskipun terpisah ruang dan waktu, kita tetap jumpa menyapa Senangnya hatiku dibantu ayah ibu, guru baru tentulah ramah Ayo belajar bersama, ayo online bersama Hari ini hari ceria ku, belajar dari-dari rumah Meskipun kita tidak bertemu, kita tetap sapa menyapa Senangnya hatiku saat ini terbantu dengan aplikasi yang sederhana Ayo belajar bersama, ayo online bersama Hari ini hari-hariku, belajar online setiap hari Meskipun anakku tidak ke sekolah, kau tetap berprestasi Senangnya hatiku saat pandemi, masih belajar seperti biasa Ayo belajar bersama, ayo online bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih! Bye! 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 Bye!